Sebagai upaya mudik bersih dari narkoba, tim gabungan BNN Provinsi dan Kota melakukan pengecekan terhadap sopir angkutan mudik lebaran, itu pengecekan urin. Dan dari tes pengecekan urin tersebut tidak adanya indikasi penyalahgunaan narkoba. Gimana informasinya? Kita pantau. Pantauan, Bang J. Tim Gabungan BNN Provinsi Jambi dan Kota Jambi melakukan pemeriksaan tes urin terhadap sopir angkutan mudik lebaran di Terminal Almbarajo Jambi, Rabu 19 April 2023. Selain sopir, kernet dan penumpang bus yang akan melakukan perjalanan keluar daerah juga turut diperiksa barang bawaan dan dilakukan pengecekan sampel urin. Tes urin tersebut dilakukan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan narkoba saat puncak arus mudik. Koordinator Dayalmas BNN Provinsi Jambi, Murniati, mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan itu, tidak ditemukan adanya sopir, kernet dan penumpang bus yang terindikasi penyalahgunaan narkoba. Kami melakukan tes urin ini dalam upaya menciptakan mudik bersih dari narkoba, supaya lebih nyaman, lebih terjamin keselamatan dari para penumpang. Sejauh ini, Bu, mungkin di Terminal Almbarajo ini ada temuan? Sejauh ini, memang kita baru mulai, Pak, baru beberapa sampel yang kita ambil, masih clear, masih negatif, tidak ada yang positif. Kegiatan ini akan terus ditingkatkan petugas gabungan, dan diharapkan dengan peningkatan ini dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba saat puncak hari raya. Rian Jenjen, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!